Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin ya Oke untuk kalian yang di rumah gimana nih kabarnya Semoga baik-baik saja Saya selalu dilancarkan resikinya dan pasnya dipanjangkan umurnya Amin Oke kali ini tuh saya akan review senapan angin bocap destet ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan membahas dari ujung belakang dulu ya Saya akan membahas dari belakang sampai ujung depan Saya akan membahas dari bagian popornya dulu ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari karet mauni sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah patah ya Karena pembuatannya itu dari kayu mauni Ini awet banget kalau pembuatannya itu dari kayu mauni Tidak akan patah ya Ataupun patah itu akan lama banget karena ini awet banget ya Dan untuk di apa namanya Di atas popornya itu sudah ada setelan pipi Yang pastinya itu setelan pipinya bisa dinaik turunkan Dan untuk di belakang ini Di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander ya Dan pastinya itu empuk banget Karena itu pembuatannya sudah dari karet mentah Ini yang nyaman banget Dan untuk bagian setelan power Untuk setelan powernya itu ada di sini ya Di belakang chamber Ini itu chamber Dan di belakang chamber sudah ada setelan power Untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Untuk big game itu untuk yang buruan besar Kalau yang small game itu untuk buruan kecil ya Intinya kalau kalian menggunakan setelan power Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar Yang small game yang kecil Intinya contoh small game itu Untuk buruan kecil Semisal kayak burung Tupai dan lain sebagainya Intinya buruan-buruan kecil ya Kalau yang big game itu untuk buruan besar Semisal buruan besar itu apa sih kak? Ya buruan besar itu kayak baby Biawa itunya buruan-buruan besar yang berkaki 4 gitu ya Intinya kalian itu jangan sampai kebalik Kalau menggunakan setelan power gitu Dan untuk bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Ada di sini Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mat Bukan trigger kasik tapi trigger mat Dan di atas trigger itu ada safe trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi Intinya itu berfungsi untuk pengaman ya Ya kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Itu kalian bisa banget pencet pengaman picunya ini ya Ini tuh pengaman picu atau safety trigger Agar tidak dipakai sembarang orang Misal dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini bukan mainan gitu Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian bisa amankan atau pencet safety triggernya Atau pengaman picu Kita lanjut ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber Berdurian seri 6 semi CNC Bukan seri 7 ya Tapi seri 6 Dan untuk pengisian power Untuk pengisian peluru Ya maaf ya pengisian peluru maksudnya Untuk pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya pengisiannya itu sesuai selera ya Bisa kalian juga isi dengan single suit Juga bisa kalian isi dengan magazine Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ya Ada di sini Di sini itu tarikannya Dan untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi pastinya ya Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Itu akan mudah banget dan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya ada di sini Ada di sini pokoknya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya Intinya semisal kalau anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabunya itu tidak mudah bocor Intinya itu jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya Intinya itu mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk di sini itu sudah dilengkapi dengan bonusnya ya Ini itu ada bonusnya Di sini itu ada bonus-bonusnya Intinya itu mudah banget Oke selanjutnya saya akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Untuk larasnya ini menggunakan laras beja simples ya Dan yang pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu sudah dilengkapi dengan serombong ya pastinya Dan untuk panjang larasnya ini Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Odenya 14 cm Dan pastinya di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya Di ujung laras itu pasti ada penutup laras Pasti ada ya Dan untuk penutup laras ini itu sebagai variasi Bisa juga itu kalian ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya besar banget dan odinya sudah OD38 ya Intinya itu gampang banget Dan sudah dilengkapi dengan bonus peredam gitu Dan untuk bagian apa namanya ini tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500 cc ya Dan untuk tabung GSM ini pembuatannya itu dari Taiwan ya Intinya itu jauh banget Tabungnya tabung GSM bukan tabung V6 Dan di antara laras dengan tabung itu pastinya ada cincin laras ya Pastinya itu dilengkapi dengan satu cincin laras Fungsi cincin laras itu apa sih kak? Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran Makanya disini itu dilengkapi dengan satu cincin laras agar tetap apa namanya Terat ya antara laras dengan tabung dan tidak akan goyang intinya seperti itu Oke selanjutnya itu saya akan mengulas Mengulas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya Rp3.500.000 saja Ya intinya murah banget Ini cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Ada 7 bonus banyak banget kan bonusnya Di antara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan puru, puru tes, magajin, peredam dan juga STKSnya ada 7 bonus banyak banget Dan untuk biaya angkirnya itu cuma Rp100.000 saja di seluruh Indonesia Gak acuali Maluku dan Papua Karena di Maluku dan Papua itu angkirnya masih mahal ya Intinya kalian yang diluar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order senapan anginnya Sebelum kehabisan promo gratis Apa namanya promo angkirnya ya Intinya itu Dan pastinya itu kalian sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya Ada 3 bonus kalian bisa pilih salah satu bonus dari 3 bonus itu ya Di antara bonusnya itu ada kaos, minis dan juga tripod Intinya kalian bisa pilih dari 3 bonus tapi kalian bisa pilih salah satu bonusnya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah